Intro Ini dia sosok pengemudi Mitsubishi Pajero Spot Vanissa Angel ternyata bukan sopir biasa Ini dia sosok pengemudi Mitsubishi Pajero Spot Vanissa Angel ternyata bukan sopir biasa Mitsubishi Pajero Spot yang ditumpangi artis Vanissa Angel mengalami kecelakaan di ruas tol Jombang Mojokerto atau Jomo KM 673 plus 300 strip A Kamis 4 November Akibat insiden tersebut Vanissa Angel dan suami Febri Ardiansa meninggal dunia Sementara tiga orang lainnya Galas Kai Andriansa yang merupakan buah hati Vanissa Angel dan Febri seorang babysitter dan sopir selamat Berdasarkan keterangan polisi sebagai laporan awal kecelakaan mau tersebut disebabkan sopir yang bernama Tu Bagus Jodi mengantuk Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Latif Usman mengatakan Menurut pengakuan Tu Bagus Jodi dirinya mengantuk saat mengemudikan Mitsubishi Pajero Spot Vanissa Angel Akibatnya Tu Bagus Jodi membantingkan stir kemudinya ke kiri hingga menabrak pembatas jalan tol di sebelah kiri Hingga akhirnya peristiwa kecelakaan fatal tidak terelakkan Tidak hanya itu polisi menduga Tu Bagus Jodi memacu kendaraan yang dikemudikannya dengan kecepatan tinggi lebih dari 100 km per jam Hasil analisis usai kecelakaan mobil hingga terpelanting ke jalur kanan diketahui mobil berjalan begitu cepat Kalau dilihat dari kondisi kendaraan benturan dengan beton hingga terpelanting ke kanan kecepatan mobil di atas 100 km per jam Kata Latif Usman Menurut Latif Usman apabila kecelakaan yang menewaskan dua orang itu benar karena kelelahan Tu Bagus Jodi terancam menjadi tersangka Ia kemungkinan sopir jadi tersangka kata Latif Usman saat dihubungi Kamis 4 November malam Bicara soal sopir Mitsubishi Pajiru Spot tersebut Tu Bagus Jodi sendiri merupakan orang kepercayaan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa Dilihat dari halaman Instagram pribadi Tu Bagus Jodi Eh Tu Bagus Jodi banyak unggahan yang memperlihatkan momen kedekatannya dengan Vanessa dan Bibi Bahkan Tu Bagus Jodi juga dipercaya untuk menjalani usaha Vanessa Weir yang tidak lain milik Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa Hewas kecelakaan maut Vanessa Angel disebut sahib langsung surga tidak ada hisap Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansa meninggal dunia keduanya tidak selamat dalam kecelakaan tunggal yang terjadi di tol Jombang Jawa Timur Kamis yang 4 November Sementara tiga orang lainnya yang berada satu mobil yaitu supir, babysitter serta galas kaya Andriansa anak almarhum dinyatakan selamat Jenasa Vanessa dan suaminya tiba di rumah duka di perumahan permata Mediterania, Jakarta Barat, Jumat Dinihari sekitar pukul 4.30 Keluarga yang sudah menunggu sejak lama tampak menyambut jenasa keduanya dengan isap tangis Satu persatu jenasa yang berada di dalam peti putih dibawa ke dalam rumah duka Kemudian keluarga langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga bacaan talil, tasbih dan tahmid Terdengar suara dari pemimpin doa menyatakan bahwa Vanessa Angel meninggal dalam keadaan sahid Jadi mbak Vanessa Angel ini sahid, sahid itu langsung surga tidak ada hisap Semoga mbak Vanessa diampuni dosanya, diterima amal baiknya, kata pemimpin doa Berdasar keterangan dari pihak keluarga, jenasa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa akan dikebumikan di Jakarta Kemungkinan sampai disini, jenasa Bibi dan Vanessa kira-kira jam 3 pagi Sampai disini akan dimakamkan jam 9 pagi di TPU Islam Malaka, kata ayat Vanessa Angel Gala yang selamat dan tidak mengalami luka berat dikatakan Dodi akan langsung dibawa ke Jakarta Alhamdulillah, cucu saya selamat, hanya memar saja Gala dalam perawatan dan hari ini akan dibawa kesini sama keluarga yang disana, kata Dodi Jenasa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa akan dikubur dalam satu liang lahat Jenasa Vanessa Angel dan suami Bibi Ardiansa sudah tiba di rumah duka di kawasan Kembangan Jakarta Barat Jumat 5 November sekitar pukul 4.30 Pukul 9, kedua jenasa akan dimakamkan di Taman Makam Islam Malaka, Ulu Jami, Pesanggerahan Jakarta Selatan Menurut Ahmad Jakwan, ketua RW tempat tinggal Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa mengatakan Kalau jenasa akan dimakamkan dalam satu liang lahat Berdasarkan permintaan keluarga, dimakamkannya bersebelahan saja, kata Jakwan kepada wartawan Tadinya jenasa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa akan dimakamkan di TPU Joglo, Jakarta Barat Namun karena di lokasi tersebut, sudah maka pemakaman dipindahkan ke Taman Makam Islam Malaka Sebelum dimakamkan, jenasa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa akan disyolatkan di Masjid Permata Kolbu sekitar pukul 8 Vanessa Angel dan suami Bibi Ardiansa tewas dalam kecelakaan mobil di Tonganjuk, Jawa Timur, Kamis 4 November Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa dipastikan tewas di tempat Sementara putranya, Gala, Sopir, dan Suster mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit Menurut polisi, mobil Mitsubishi Pajero yang ditumpangi Vanessa Angel melaju dalam keadaan cepat dan diduga di atas 100 km per jam Mobil kemudian menabrak pembatas dan terpelanting hingga berjarak 30 meter Hantam beton pembatas tol mobil Vanessa Angel terlempar 30 meter Kecelakaan maut menimpa Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansa atau Bibi hingga keduanya tewas Mobil yang ditumpangi Vanessa dan keluarga itu menghantam beton pembatas jalan tol hingga terlempar sejauh 30 meter Dari hasil olah TKP tadi, kendaraan ini melaju dari area Jakarta menuju Surabaya di KM 672 plus 300 Kendaraan ini mengalami oleng ke kiri setelah menabrak pembatas jalan berupa beton di ujung beton jalan itu Sehingga kendaraan itu terlempar ke jalur cepat sejauh 30 meter Kata Dir Lantas Polda Jatim Kombes Latif Usman kepada wartawan Kamis 4 November Latif menyebut jika dilihat dari kondisi kerusakan kendaraan Mobil yang ditumpangi Vanessa tengah melaju dalam kecepatan tinggi Dia menduga mobil melaju dalam kecepatan di atas 10 km per jam Tapi dari hasil pelaksanaan penyelidikan nanti kita akan bekerja sama dengan jalan tol Akan kita lihat pergerakan kendaraan dari barat itu kan kita ketahui kecepatannya berapa Ujatnya sehingga pada saat terjadi kelelahan mengantuk menghantam di sebelah kiri berapa titik tumbuk yang ada Kita tadi hanya memperkirakan dari hasil kerusakan kecepatan kendaraan adalah di atas 100 km per jam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton